Selain batang Jawa Tengah pemirsa di sejumlah daerah, banjir masih merendam ratusan rumah warga. Ya, banjir terjadi akibat meluapnya aliran sungai karena tingginya curah hujan. Hujan teras di kota Bandung, Jawa Barat selama dua hari terakhir membuat ratusan rumah di kawasan Darwati terendam banjir. Ketinggian air yang mencapai satu meter membuat aktivitas warga terganggu. Banjir terjadi akibat luapan sungai Cinambo yang tidak mampu menampung debit air. Banjir juga merendam ratusan rumah warga di kebupaten Tanggamus, Lampung. Enam desa yang terdampak banjir di antaranya desa Kanuman, Wailayur, Banjir Negoro, Kalisari, Kalirejo, Karanganyar, dan Karangrejo. Banjir terjadi akibat sungai semaka yang meluap karena air kiriman dari hilir. Harapannya kepada pemerintah provinsi mohon supaya daerah pinggiran semaka ini supaya ditanggul. Karena ini menyangkut banyak-banyak tempat. Terutama untuk daerah-daerah yang berada di sekitar semaka ini, itu setiap tahun terjadi seperti ini. Selain rumah warga, sejumlah sekolah juga terendam banjir. Banjir akibat luapan sungai juga terjadi di kebupaten Tebo Jambi. Air sungai Batanghari meluap hingga merendam sekolah dan puluhan rumah warga. Ketinggian air berkisar antara 60 hingga 100 cm. Banjir ini juga menutup akses jalan desa menuju kecamatan maupun kebupaten kota. Tim Liputan Ainis melaporkan.